Sesaat lagi, Anda akan menyertikan kompas Dewata Pagi yang dipersembahkan oleh Kerugian akibat gempa di Buleleng capai 9,8 miliar rupiah Berkah ASEAN Games bagi Bali dalam dialog Sapa Redaksi Gerak Jalan Kocak dan Gerak Jalan Lansia meriahkan hut kemerdekaan RI Disiarkan dari Studio 1, inilah Kompas Dewata Om Swastiastu, selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Pagi ini, tim redaksi Kompas Dewata Pagi telah menyiapkan sejumlah informasi terhangat Seperti biasa, setiap perabu pagi, dialog Sapa Redaksi akan mengisi segmen Kompas Dewata Jangan lewatkan siaran Kompas Dewata juga dapat Anda dengarkan melalui Radio Sonora Bali FM 98,9 Bersama saya, Sinta Pramadewi, langsung saja kita simak informasi selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya Saudara dua rumah dan satu kiosk milik gede setiawan warga desa Pemaron, Buleleng Bali, habis terbakar Tiga unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api Penyebab kebakaran diperkirakan karena konsleting listrik Kebakaran yang cukup besar telah terjadi di dusun dangin margi desa Pemaron, Buleleng Bali Dua rumah dan satu kiosk milik gede setiawan dan keluarga hangus terbakar Peristiwa kebakaran ini terjadi sekitar pukul 5 lebih 30 menit wita Asap mengumpul dari rumah milik gede setiawan yang banyak terdapat bahan upakara Hindu Yang terbuat dari janur dan mudah terbakar Api yang cukup besar langsung menyambar satu rumah gede setiawan yang ada di belakang rumahnya Dan juga menyambar kiosk milik gede yang berhimpitan dengan rumahnya Tadi kira-kira jam berapa kejadian? Sekarang berjalan 6, jam 6 pagi ya Api sudah besar? Api sudah besar di tengah, belum kelihatan apinya cuma asapnya saja kelihatan Itu dari blok rumah yang mana Pak? Ini kan ada di belakang, ini parabola Oh iya, ini parabola Dari sini dulu, terlalu kena gitu Cuma anak-anaknya sudah keluar Maka TV, baru TV saja yang diselamakan Berarti paling besar di blok dua itu? Iya, di blok kedua Kondisi api yang cukup besar dan menjalar hingga ketiga bangunan yang letaknya berhimpitan Berhasil dipadamkan pada pukul 7 lebih 30 menit wita Tiga mobil pemadam kebakaran dikerahkan dengan menghabiskan lima tangki air Diperkirakan kebakaran disebabkan akibat konsleting listrik yang terjadi di rumah gede setiawan Menerima laporan kejadian kebakaran di tempatnya di pusatnya di rumah dan sekaligus juga di berusaha Atas milik bapak gadis setiawan itu kurang lebih pukul 5.45 Jadi pasukan kami yang mau awal meluncur adalah dari Posing Raja dulu Setelah kami lihat situasi kiranya api cukup besar, sudah cukup besar di TKP Kami langsung mohon bantuan ke Seririp dan Pertambahan Jadi 30 menit kemudian kami di backup oleh rekan-rekan rekan-rekan-reku dari pos memadam Seririp Semasa Pertambahan dengan menggerahkan kurang lebih unit mobil Jadi kami penanganan kurang lebih 10 jam Sampai pukul 7, 7.30 api sudah bisa-bisa posai Terutama yang ada pada kios tempat gede setiawan Tak satu pun barang dapat diselamatkan akibat api yang cukup besar Kerugian yang diderita oleh gede setiawan bersama keluarga Diperkirakan mencapai 500 juta rupiah Sementara itu pasca gempa yang terjadi di Lombok Utara Banyak rumah, fasilitas umum, pura, dan tempat peribadatan yang rusak akibat guncangan gempa Di Buleleng kerugian akibat kerusakan yang terjadi ditaksir mencapai 9,8 miliar rupiah Pasca terjadinya gempa bumi di Lombok Utara menimbulkan kerusakan yang cukup parah di berbagai daerah di Buleleng Bali Tercatat 5 kecamatan di Buleleng Bali terdampak gempa bumi yang terjadi di Lombok Utara Nusa Tenggara Barat Kecamatan yang terdampak diantaranya Kecamatan Tejekule, Kecamatan Kubutabahan, Kecamatan Buleleng, dan Kecamatan Sawan Ratusan rumah, puluhan fasilitas umum, pura, dan rumah peribadatan mengalami kerusakan Bahkan hingga saat ini menyisakan trauma bagi masyarakat yang rumahnya hancur akibat gempa ini Dari hasil pendataan yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Buleleng Total kerusakan ditaksir mencapai 9,8 miliar rupiah Angka ini mungkin dapat bertambah lagi Hasil input data kami, laporan dari Kecamatan dan Desa Kerugian yang kita himpun pada saat ini mencapai 9,8 M di hampir sepuluhan Itu data per tanggal 10 kemarin Kenapa demikian? Karena banyak sekali kecamatan dan desa yang belum melaporkan Atau ada yang tertinggal sehingga nanti menyusul laporan-laporan Kerusakan paling parah di rumah-rumah? Sebenarnya kalau rumah banyak, rumah banyak juga tempat-tempat pura-pura yang banyak Karena pura itu kan konstruksinya pakai candi-candi bentar yang agak menjulang tinggi Kemudian itu yang banyak yang menjadi terdampak pada saat gempa kemarin Hingga saat ini BPBD terus melakukan pendataan terhadap korban dampak gempa Penanganan terhadap korban gempa yang ada di Buleleng Dilakukan dengan memberikan dan mendirikan tenda-tenda darurat untuk warga Buleleng Yang rumahnya mengalami kerusakan parah Selain itu BPBD Buleleng juga terus berkoordinasi dengan instansi terkait Untuk pengadaan logistik dan percepatan penanganan pasca gempa bumi Yang terdampak hingga ke Kabupaten Buleleng ini Kardian Narayana, Kompas Dewata Masih terkait informasi dampak gempa Saudara ratusan warga di Desa Ban Kecamatan Kubu Karangasem Terpaksa mengungsi ke tempat lebih aman Bahkan warga terpaksa tidur di bekas kandang sapi Pasalnya rumah satu-satunya yang dimiliki roboh Akibat kuncangan gempa yang berpusat di Lombok Karena tidak memiliki tempat tinggal lagi Keluarga Kadek Sweca 40 tahun asal Banjar Dinas Bunga Desa Ban Kecamatan Kubu Karangasembali Terpaksa tidur di bekas kandang sapi Hal ini lantaran rumah satu-satunya yang dimiliki ambruk Akibat digunjang gempa beberapa waktu lalu Bahkan kondisi terparah lagi setelah digunjang gempa Susulan Magnitudo 6,2 Sekarar Richter Yang terjadi kamis siang sehingga rumahnya roboh Kadek Sweca bersama istri dan kedua anaknya Harus berbagi tempat dengan sapi peliharaannya Bahkan semua kegiatan sehari-hari Seperti memasak dilakukan di kandang tersebut Tidak itu saja, hal serupa juga dirasakan Warga Gede Warta 35 tahun Yang juga rumahnya hancur rata dengan tanah akibat gempa Warta bersama keluarga terpaksa membangun tenda darurat dengan terpal Meski mereka merasa tidak nyaman namun tidak ada pilihan lagi Itu rumahnya roboh seperti apa? Sekalian lah turun Radar dengan tanah ya pak ya? Iya Untuk saat ini pak, untuk tidurnya dimana pak? Tidurnya saya disini pak Tempat ini lah Untuk sementara belum ada Ini dari pemerintah Belum ada bantuan berarti ya? Iya, belum ada bantuan Sementara itu Kepala Desaban mengatakan pihak desa sudah terus berupaya Dan melaporkan ke pemerintah agar segera diberikan bantuan Ya, pertama Selain kita akan mengadakan pendataan yang detail Kita juga koordinasikan laporkan ke dinas Dan selanjutnya kami dari desa akan memohon kepada seluruh yang membidangi ini Berkaitan tentang bencana ini Agar bisa membantu warga kami Karena dampak yang kami rasakan Yang kami rasakan di Desaban Cukup lumayan berat sekali Akibat gempa yang terjadi pekan lalu Sekitar 256 unit bangunan rusak Meski tidak ada korban jiwa saat kejadian tersebut Namun ratusan warga harus mengungsi Dan mendapatkan kerugian ditaksir hingga miliaran rupiah Eka Winarta, Kompas Dewata Beralih ke informasi lain sodara Nelayan di kawasan pantai selatan Gianyar Sudah tiga bulan tidak melaut Hal ini diakibatkan oleh gelombang pantai di kawasan selatan Gianyar yang pasang Seperti di kawasan pantai cucukan misalnya Nelayan di lokasi ini hanya bisa menunggu hingga gelombang normal kembali Sudah tiga bulan nelayan di pantai cucukan Gianyar Bali tidak melaut Para nelayan masih merasa ketakutan dengan gelombang tinggi yang terus terjadi di kawasan pantai selatan Gianyar Hal ini dikhawatirkan membawa dampak buruk jika dipaksakan untuk melakukan tangkapan Hingga saat ini para nelayan hanya bisa menunggu hingga gelombang normal agar dapat beraktifitas kembali Salah satunya nelayan yakni Dewa Arka mengaku Setelah mengisi waktu kosong, nelayan di kawasan ini hanya mengisi waktu dengan melakukan perbaikan peralatan melautnya Sudah sejak nampak bapak ditanggungan pak? Sudah tiga bulan kan? Terus begini gelombangnya di pantai sini lah? Ya Terus untuk misi waktu apa yang pak kerjakan sekarang? Peralatan perahu, latar-lantik ya? Ya, latar-lantik Sebagian warga cucukan Gianyar Bali berprofesi menjadi nelayan dan hasil tangkapan diandalkan untuk biaya kebutuhan hidup sehari-hari Sejak gelombang tinggi, biaya kebutuhan hidup para nelayan harus dihemat, bahkan harus berhutang di tetangga Inyuman Sudar Mika, Kompas Dewata Sambut hari jadi ke-60, pemerintah Provinsi Bali berlakukan pemutihan pajak kendaraan bermotor atau ranmor Pemutihan ini dilakukan untuk meningkatkan partisipasi warga dalam pembayaran pajak Pemerintah Provinsi Bali mengeluarkan kebijakan membebaskan BBNKB dan denda PKB Bagi pemilik kendaraan yang akan melakukan pembayaran pajak di kantor Samsat mulai 13 Agustus hingga 14 Desember 2018 mendatang Program tersebut disahkan melalui keputusan Gubernur No. 55 Tahun 2018 Tentang pemberian pembebasan sanksi administratif berupa denda bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB Atas penyerahan kedua dan seterusnya serta pembebasan sanksi administratif berupa denda pajak kendaraan bermotor atau PKB Kepala UPT Bapenda Provinsi Bali, Iputu Sudiana menjelaskan bahwa program ini dapat dimanfaatkan Dan dapat mempermudah warga yang melakukan proses Samsat Selain itu kebijakan ini juga sebagai salah satu pendapatan daerah di Bali Di Provinsi Bali, tahun ini sebanyak 200 ribu ranmor masih belum memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan Pemutian ini dilatar belakang oleh masih kita jumpai sampai saat sekarang ini hampir 200 ribu kendaraan yang belum memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak kendaraan Di samping itu adalah kita sekarang ini memperingati tanggal 14 Agustus ini memperingati hari lahirnya PMDA Bali, Provinsi Bali Sehingga kita memberikan hadiah kepada warga Bali khususnya untuk bagi yang memang belum melunasi pajaknya kita bebaskan dari semua denda Sehingga diharapkan tanpa denda mungkin 5 tahun, 6 tahun atau 10 tahun yang lalu dia tidak nyamsat Sekarang nyamsat tetap tidak kena denda Nah jadi pemutihannya itu mulai dari tanggal 13 Agustus sampai dengan tanggal 14 Desember 2018 Jadi ada jeda waktu sekian panjang hampir 3 bulan sehingga kami harapkan masyarakat datang Datang ke Kater Samsat, datang ke Gerai untuk memenuhi kewajibannya Dengan diberlakukan pemutihan ini warga mengaku sangat terbantu dan dipermudah dalam melakukan pembayaran pajak ranmor Ya kami sangat senang dengan pemutihan ini karena kita lebih dipermudah dan lebih cepat prosesnya Ya mudah-mudahan pemerintah Provinsi Bali lebih melihat rakyat kecil lah gitu loh Bagi masyarakat yang belum memenuhi kewajiban untuk membayar pajak, dihimbau untuk segera melaksanakan kewajibannya Untuk pembebasan BBNKB dan denda PKB bagi pemilik kendaraan atau pemutihan Pemerintah memberi waktu mulai 13 Agustus hingga 14 Desember 2018 mendata Jipayana Putra, KD Santosa, Kompas Dewata Sistem pemasaran produk hidroponik yang menjanjikan liputannya setelah jeda berikut tetaplah di Kompas Dewata Pagi Terima kasih telah menonton!